Nah teman-teman, tepat hari ini adalah 7 hari setelah kejadian kecelakaan Busmaut ya guys Jadi kalau siang-siang begini terlihat jalanan ini cukup sepi ya Tapi nanti kalau sudah maghrib atau setelah maghrib menjelang isya Itu biasanya yang lagi tur di Bandung itu pulang lewat sini nanti masuk lewat Tal Cipali Nah teman-teman, ini dia nih ya disinilah tempat kejadian kecelakaan Busmaut ya yang kemarin viral banget Nah ini dia nih, di sebelah sini ya guys Nah itu, di sebelah kiri itu ada yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Agus Al-Fajri Oke teman-teman semua penonton ya Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat Ya dalam keadaan tidak kekurangan apapun ya semuanya Alhamdulillah Baik teman-teman, di video kali ini ya Saya sedang melakukan perjalanan ya Dari Subang menuju ke Bandung Ya dan beberapa hari kemarin itu sedang Atau terjadi kecelakaan Busmaut yang viral ya guys ya Karena itu menewaskan kurang lebih 11 penumpang ya Di antaranya ada siswa, siswi dan satu guru Nah ini jalan yang sedang saya lalui nih ya Jalan, satu-satunya jalan ya Apa namanya, yang dilalui oleh siapapun yang mau pergi ke Kemana, ke Bandung Itu pasti lewat sini Ya lewat sini nih jalannya nih ya Ini kalau dari Bandung itu jalannya menanjak begitu ya Sedangkan kemarin itu Kecelakaan Bus itu Itu dari arah Bandung menuju Subang itu Arahnya turun Jadi emang curam ya gitu guys Nah ini saya sedang Nanti akan kelewatan ya Akan kelewatan Tempat TKP kejadian Ya dan ini kita melalui daerah yang disebut dengan Ciater ya Daerah ini tuh daerah Palasari, Ciater namanya Nah teman-teman Tepat hari ini adalah 7 hari Setelah kejadian kecelakaan Busmaut ya guys Jadi kalau siang-siang begini terlihat jalanan ini cukup sepi ya Tapi nanti kalau udah maghrib ya Udah menyukur atau setelah maghrib menjelang isa Itu biasanya Yang lagi tur di Bandung itu pulang lewat sini Nanti masuk lewat tol Cipali Nah teman-teman Ini dia nih ya Disinilah tempat kejadian Kecelakaan Busmaut ya Yang kemarin viral banget Nah ini dia nih Di sebelah sini ya guys Nah itu di sebelah kiri itu ada tiang listrik yang sampai bengkok ya Nah ini disini juga di tengah jalan sini Ini ada dikasih pilok ya dikasih gambar Tuh yang warna putih-putih itu ada 1, 2, 3 Ini adalah reka adegan Reka ulang adegan saat terjadinya kecelakaan Busmaut ya Kalau nggak salah namanya Putra Fajar ya Bus Putra Fajar Jadi Bus Putra Fajar itu dari disana itu ya Dari atas itu ya menuju ke bawah ini itu Menurut cerita pas hopir itu Mengalami gagal sistem pengereman Sehingga pas direm itu blong ya seperti itu Padahal katanya ketika istirahat di rumah makan Bangjun ya di atas itu Itu udah diperbaiki katanya ya guys ya seperti itu Kita nggak tahu seperti apa Kenyataannya ya atau faktanya Apakah udah diperbaiki terus bener Atau udah diperbaiki tapi belum bener gitu Nah menurut informasi ya Di perempatan ini itu terasa Kembali rem Gangguan pada sistem pengereman ya guys Nah jadi dari sini itu kan kalian lihat gitu Jalannya itu sangat menanjak sekali Ya jadi emang Kalau kalian lewat sini tuh wajib dicek kendaraan kalian itu Terutama dari sistem pengereman Apakah sistem pengeremannya itu normal atau bermasalah Nah ini dia nih dari sini nih Di sini ya nanti di depan sana ada rumah makan Namanya rumah makan Bangjun Ya di sebelah kiri ini disini Ini termasuk salah satu rumah makan yang memang juga dijadikan Tempat transit atau tempat makan para wisatawan ya Nah ini dia nih tempat makannya guys nih Namanya rumah makan Bangjun ya disini Jadi seperti yang kita tahu ya Menurut informasi itu ada 3 bis Bis 1, bis 2, bis 3 Namun yang mengalami kecelakaan itu Bis nomor nomor 1 guys ya Dengan dugaan tadi Apa namanya Karena Rem long ya seperti itu Jadi kalau kalian lihat nih ya Kalau kalian lihat ini Jalannya memang Turunannya begitu curam Ya kalau dari arah Bandung Kemudian itu berkelok-kelok Nah seperti yang kalian lihat nih ya Berkelok-kelok Jadi memang disini Harus hati-hati banget Ya harus hati-hati banget Jangan Apa namanya Jangan sampai Teledor gitu ya Sopirnya Karena emang Medan Tuh lihat guys Beloknya Belok banget ini Belok ke kiri sambil nanjak begitu Nah lihat tuh motor tuh Kadang nggak ngeliat Langsung nyeberang aja Nah ini memang dibutuhkan Konsentrasi tinggi ketika Kalian Atau Siapapun yang berkendara Lewat sini Ini kebetulan jam 10 pagi ya Jam 10 pagi ini masih Sepi ya Masih Cerah gitu ya Masih aman Nanti kalau sudah Maghrib Biasanya ya Kalau hari Sabtu Atau hari Minggu Itu kan orang-orang pada Liburan ya Weekend itu jalan ini rame Nah termasuk Teman-teman ya Ketika Hari Minggu Ini juga Banyak Sekumpulan Atau komunitas motor Yang Melakukan Kegiatan Sanmori Sunday Morning Rite Nah itu mereka Ada yang Cornering Cornering itu ya Bawa motor Sambil miring-miring gitu Di pengkolan sini Gitu ya Dan Bukan Sekali dua kali Kejadian juga Yang memotoran itu Juga Tabrakan Crash Gitu Ya ini di jalur sini Teman-teman bisa lihat Ini kalau hari Minggu Ini di warung-warung Sebelah kiri ini Sebelah kiri ini Ini banyak Motor yang berbaris Motor yang berbaris Sengaja mereka dari Bandung Dari Subang Dari Karawang Dari mana gitu ya Sengaja datang ke sini Untuk Sanmori Untuk Tadi Ketes motor mungkin Terus juga mungkin Untuk menikmati udara Apa namanya Darah yang Sejuk ya Di sini Jadi Teman-teman Ya saya juga Kalau ke Bandung itu Ya Tidak ada jalan lain Kecuali jalan ini Dari Subang itu Atau Atau Kalau mau Jalan yang Tidak berkelok-kelok Dan lejak begini Itu bisa dari Subang itu Mungkin Nanti masuk Tol Cipali Masuk Tol Cipali Nanti Masuk Tol Perubal ini Perubal ini ya Perubal ini ya Harta Bandung Tapi jaraknya Lebih jauh Lebih puter Dan kalian harus Punya saldo etol Yang cukup Gitu ya Tapi rata-rata Orang Subang itu Kalau mau ke Bandung Pasti lewat sini Dan orang Bandung Atau yang sedang Berwisata di Bandung Karena pulangnya Itu kalau lewat Pasti suka macet Mereka pilih jalur Jalur ini Cuman resipenya tadi Ini itu Jalurnya sangat Curam ya Turunannya Dan berkelok-kelok Jadi Mudah-mudahan ya Apa Kejadian Kecelakaan bus ini Tidak terjadi lagi ya Teman-teman Semua penonton ya Baik siapapun yang ingin berwisata Alangkah baiknya Mengambil tindakan Preventif Ya Dicek dulu Kendaraannya Apa Normal Apa enggak Siap Dijalanin Apa enggak Gitu ya Terus kemudian juga Apa namanya Memperhatikan Beban muatan Jangan sampai muatan Cukup 10 orang Tapi diisi 15 orang Misalnya Atau bagaimana ya Seperti itu Karena memang Di jalur ini itu Sering banget Terjadi Kecelakaan Bahkan sampai Ada Lokasi Yang terkenal Dengan Sebutan Tanjakan Emen Walaupun udah Diganti Sebetulnya Oleh masyarakat Subang itu Lebih Menyebutnya Sekarang Tanjakan Aman Bukan Emen Kenapa Supaya Aman guys Seperti itu Nah Jadi ini nih Seperti ini Dari tadi Jalannya Belok-belok terus Lihat Belok-belok terus Dan sekaligus Yang selanjutnya Mudah-mudahan Keluarga Para korban Diberikan ketabahan Diberikan kesabaran Saya juga Berduka cita Mudah-mudahan Dipeninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Seperti itu Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Dan tentunya Buat Kita Ya yang suka Berkendara Itu jadi Ibroh Jadi Pelajaran Berharga Guys Ya Jadi sebelum Berkendara Pertama berdoa Kedua cek Kendaraan Kendaraannya Sehat Atau tidak Ya Karena itu Sangat Berpengaruh Terhadap Kelancaran Perjalanan Kalian Jadi segitu Dulu guys Ya video Kali ini Ini tempat Setelah Tujuh hari Dari Kejadian Kecelakaan Husnul Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Tetap Hati-hati Dalam Perjalanan Selalu Berdoa Minta Pelindungan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Perjalanan Kalian Dimudahkan Amin Ya Allah Sampai jumpa Di video Yang selanjutnya Terima kasih telah menonton